musik Halo assalamualaikum welcome back to my channel Fitri Helen di video kali ini saya mau memasak Tumis Ooyong yang dicampur udang kering atau Ebi nah teman-teman biasanya banyak sekali ya istilah Ooyong kalau di Jawa sendiri saya biasanya biasanya nyebutnya MS ada juga yang nyebutnya gambas untuk bahasa mandirnya sendiri yaitu sekuah ya sekuah jadi ini MS sudah dikupas kulitnya lalu dipotong-potong sesuai selera nah untuk kali ini dicampur cukup dengan daun bawang dan udang kering alias Ebi untuk bumbunya seperti biasa ya bumbunya hanya garam dan kaldu jamur oke teman-teman nah kita sekarang masukkan Ooyongnya jangan lupa campur air sedikit aja ya nggak usah banyak-banyak karena ini rencananya mau ditumis Biasanya kalau saya sendiri dulu waktu di Indonesia ya kalau masak suka di sayur sayur MS kayak gitu kan kalau orang Jawa nyebutnya jangan MS atau jangan Ooyong nah kalau disini kebanyakan mereka itu lebih suka masakan yang ditumis dan ini adalah salah satu makanan favorit orang Taiwan ya untuk menumis dibutuhkan waktu kurang lebih 3-5 menit agar Ooyongnya itu benar-benar matang sempurna ya jadi nggak keras gitu nggak keras nggak lembek nah setelah itu kita tutup dulu sebentar kalau sudah airnya menyusut kita bisa ditambahkan lagi air sedikit aja tidak perlu banyak-banyak oke selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam kemudian sedikit aja kaldu jamur jadi untuk kaldu jamurnya itu hanya untuk perasa aja ya nggak usah banyak-banyak karena ini udah asin oke teman-teman jadi tumis MS ini atau tumis Ooyong adalah salah satu makanan favorit orang Taiwan ya mereka suka banget mengkonsumsi atau memasak tumis Ooyong ini bisa dicampur dengan telur ada yang dimasak dengan abik kering atau seperti ini pokoknya banyak sekali kreasi dari tumis Ooyong ini bukan hanya untuk di sayur tetapi ditumis juga banyak variasinya untuk mengetahui kematangan dari teksturnya kita bisa melihat dari perubahan warnanya seperti daging Ooyongnya apakah sudah terlihat lunak atau kita bisa mencoba dengan sepatula apakah sudah lumayan lunak atau masih keras jadi kalau memang sudah lunak kita bisa angkat lalu bisa siap dihidangkan selamat menikmati 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 selamat menikmati